Halo guys, kembali bersama saya di channel Uwildimegon Hari ini saya bangun senang aning lagi menurut saya di Winter 2004 adalah Sasakit Putih, Canakosaski, and Wips Jadi semaren saya bilang si Putarini join di dalam sebuah organisasi yang dimiliki yang di ikuti oleh Sasaki dan si Ong Hizaki gitu kan, tapi disini akan menjadi sebuah hal yang membuat Sasaki itu cemburu banget dengan kehadiran Putari ini, makanya kita lihat Sasaki sudah punya benih cinta ke Sasaki, dan Sasaki juga menanggapnya dengan ya dingin aja, karena walaupun Sasaki ini tidak peka dengan Sasaki, makanya kita lihat apakah nanti bakal ketemu lagi dengan Mao Shoujo nya, atau mungkin bakal bertemu dengan cerita baru, atau mungkin bakal dispel dunia Sekel lagi, makanya gue pengen tahu dan ini kita berhubungan lagi, langsung dari Sasaki Tupi Channel let's go oke, tidak berhubungan lagi langsung sebelum lu dari Sasaki Tupi Channel let's go jadi ada beberapa anime yang belum gue upload jadi tunggu aja lah pokoknya ditunggu aja gitu udah gue bikin videonya udah, udah, udah kayak dosang kogal udah, cuman gue masih mikir nih enaknya dibikin gue gue gabung dengan episode setelahnya atau mungkin gimana ya yang terbaik seperti apa gue gak tapi kalo si Soko Cicit emang gue belum nonton ya ya ini mau cokit-cokit aja si picanen oh, ada sebuah hal penting gak oh oh hmm disitu ada ada Müller sih ada Müller sih pusat perang lagi ya oke 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 oh oh hohohoho bukan Adonis bukan Müller tapi orang lain makanya ini kita lihat nih apakah bakal sebuah masalah gitu kan kita pilih dulu temen tempat anjir patah-patahan gayanya itu Hieh Gimi Wanna gila 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 dingan gila datang salam 10 lang breng yang'. akan memikirkan adalah kondisi berjalan, berjalan, berjalan melanggan operasinya take it for your vote let's go kuat yang militer jangan dan kuat yang politik Terima kasih. 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 gue gak bilang boring sih emang masalahnya agak serius karena udah masuk ke intinya begitu di akhir dibikin komedi lagi oke lah jadi ini emang konflik antarbangsawan dan melibatkan dagang urusan dagangnya dan kebetulan Mark itu sama Herman ini tidak mempunyai hubungan harmonis makanya dimanfaatkan sama kerajaan Hertz untuk deketin Herman yang tidak suka dengan Mark dan mencoba untuk menggolingkan Muller jadi makanya disini karena disini emang udah keliatan kalau misalkan emang intriknya seperti itu atau masalahnya seperti itu yaudah jadi tinggal mengguaja apakah nanti maksud Sasaki ini akan baik tanpa harus melukai seseorang ya itu sih makanya Sasaki menggunakan cara strategi politiknya untuk menaklukkan atau bisa bilang membewaskan Mark dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi jadi gue rasa bukan salah Mark juga atau nabrak kereta kuda itu gue rasa memang sebuah rencana untuk mencoba memencarakan Mark agar Mark tidak produktif di hari-harinya karena dia iri sama Mark makanya Herman itu membelot ke Dietrich gitu kan itu sih jadi lucunya emang tadi si Elsa ikut ini masuk ke dalam dunianya Sasaki yang di relax gitu kan wah lu bayangin aja sih untung-untungnya yang dilihat putari gitu kan kalau yang terlihat si Saki makin panas gitu kan apalagi si si sudah putari putari Saki terus Elsa ya kan terus dilihat sama si ototari wah gila sih itu perang itu gue yakin gue yakin perang itu nanti kadang kan kadang kan si ototari kan belum tau kan kalau deket sama putari juga belum deket sama belum tau deket sama Elsa ya kan bahkan mau soju juga jadi gak tau gitu kan gue bayangin aja gitu kan nanti kok saling ketemu gitu mungkin ototari udah keluarin si Ratinsenya kali karena ya itu ototari bener-bener gak di-spill lagi dari episode 4 eh sorry episode 5 gitu kan episode 1 episode 5 dan sampai sekarang belum di-spill lagi dan makanya kita lihat apakah nanti bakal di-spill lagi si ototari ini gue rindu juga sama ototari sama-sama walaupun gue gak terlalu suka banget sama ototari tapi gue perasaan aja di respon dia ketika nanti ketemu dengan para cewek-cewek yang diket sama saat-saat itu aja gue habis itu ke anime selanjutnya yang masih jangan subscribe sementara kikir anime jangan lupa subscribe dan isi di komentar kikir anime winter apalagi yang kalian notice untuk gue bahas dan jangan lupa suka kalau gak suka di-sitek saja jangan lupa dan jangan lupa notifikasi agar terlihat dari gue dan sampai bertemu lagi di recent anime gue selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati